Saat 1000 subscriber, Just No Limit selalu ditolak kolaborasi Hingga pada akhirnya, Youtuber ini mau membantunya Perjalanan Just No Limit menuju kesuksesan tidaklah mudah Jika kalian mengira Just No Limit hanyalah gamers beruntung hingga bisa sukses Maka kalian salah guys Ia beberapa kali mengajak konten kreator lain untuk kolaborasi Namun semuanya ditolak karena Just No Limit baru mempunyai 1000 subscriber Bapaknya lho lucu banget Namun pada suatu ketika, ada seorang konten kreator gaming yang menerima tawaran Just No Limit Ia adalah Bang Diki atau Tampen Gaming Hingga mulai dari situ, perlahan channelnya mulai naik Dan menjadi Youtuber sukses hingga sekarang Kesan yang dapat kita ambil adalah Jangan menganggap remeh siapapun Karena bisa jadi, yang kamu anggap remeh adalah Just No Limit PNS Just No Limit, jangan lupa like dan komen ya